Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menaburkan 300 liter ekoenzim dan ribuan ekor ikan ke aliran sungai Babura yang berada di jalan Sudirman Medan, jadi pertanda dimulainya kegiatan peringatan hari lahir Pancasila dan hari lingkungan hidup sedunia yang dilakukan para murid sekolah dasar. Mereka juga diajak mengarungi sungai dengan perahu karet yang dimulai dari Taman Beringin Kota Medan menuju kawasan Jalan Zainul Arifin yang jaraknya sekitar 5 km dari titik start. Tidak hanya sekedar mengarungi sungai, murid SD yang ikut dalam kegiatan ini juga mengutip sampah di sepanjang aliran sungai dengan tujuan mengajarkan anak-anak untuk menjaga lingkungan sejak usia dini. Menurut Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar, Rahmat Martua, selain mengajarkan anak-anak untuk menjaga lingkungan, kegiatan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengajarkan anak-anak bertanggung jawab serta peduli terhadap lingkungan. Kita seperti kita ketahui di lembaga pendidikan, kita SDI Siti Hajar juga sebagai sekolah penggerak. Salah satunya kita ingin menerapkan bagaimana karakter, profil pelajar Pancasila. Dan inilah aplikasinya bahwa salah satu dari profil pelajar Pancasila itu peduli. Jadi anak-anak supaya lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga nanti tumbuh nilai-nilai bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dedy Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara